Intro Kalau kita dikecewain, kecewa, sedih Kadang-kadang gak harus dikecewain orang Kecewa sendiri, gak jelas Tiba-tiba kecewa weh Tiba-tiba kayak sedih aja Pernah gak sih sedih tapi gak ada sebab Itu tuh gimana tuh Tiba-tiba kayak hari ini Tau gak kenapa Hati kita itu diusik sama setan Setan tuh emang senang mengusik hati Dia tuh gak ngusik fisik kita kecuali sesekali Kayak misalnya ada Guna-guna itu kan fisik kan Tapi yang sering banget dailynya Dia tuh ngusik hati Yuwas wisu fi sudurin nas Yuwas wis itu continuous present tense Jadi continuous Terus-terusan Fi ulul mudari Kalau bahasa Arab Yuwas wisu terus-menerus Fi sudurin nas Di dalam hati atau dada manusia Jadi setiap hari itu dia kayak ngusik kita Lu bete dong Sedih atau marah dong Apa gitu Dia kayak nyuruh emosi kita untuk kayak gitu-gitu Sehingga kita ada hari gak ada yang bikin masalah Tapi kita kayak sedih Nah dalam keadaan kayak gitu Ada trigger kecil aja Meledakan Nah gimana ngobatinnya Satu doa Ya jabbar Itu panggilan orang yang Sedang sakit hati Jadi satu Artinya untuk orang yang lagi dizolemi Satu lagi Untuk orang yang lagi hatinya kayak Sedih Kayak disakitin Gak sebesar zolim sih Cuman ya lumayan lah Bikin gak bisa tidur Bikin tumbuh jerawat Gara-gara itu Gitu kan ya Jadi intinya adalah Panggil Allah Kalau kita lagi sakit hati Dan dikecewain Ya Allah Ya jabbar Salah satu doa Minta disembuhkan Kecewa dan sakit hati Di dalam sholat Adalah Rabbil filli Warhamni Wajiburni Kalimat Wajiburni Selama ini kita baca gak Apa arti Wajiburni Bukan paksa aku dong Allah Enggak Padahal arti jabbar Juga yang memaksa Kepada Kehendaknya Tapi kalimat Wajiburni Makna jabbar Disini Makna yang ketiga Di antara tiga Makna jabbar Yaitu Yang Mengobati sakit hati Jadi ketika kita berdoa Rabbil filli Warhamni Wajiburni Warfa'ni Warzukni Wahdini Wa'afini Banyak banget ya Luar biasa kita ya Jadi kalau kita sholat aja Kita udah binta banyak hal Kak Allah Makanya pas berdiri Pas duduk itu Jangan buru-buru Rabbi Allahu Akbar Apaan Malaika juga bingung Rabbi Rabbi apa Kamu dengar gak ada doa apa Enggak Jadi kita kayak gak jelas gitu Minta ke Allah Rabbi udah gitu sujud Karena terlalu Buru-buru Gak ada tumah Ninah Gak ada tenang Gak ada berhenti sebentar Makanya Rabbi Firni Warhamni Wajiburni Wajiburni itu artinya Kalau kita terjemahin Sembuhkanlah sakit hati saya Atau bahasa lain juga bisa diterjemahin Hiburlah aku ya Allah Aku lagi sedih nih Kalau kita ke teman gitu ya Eh Ibur aku dong Gue lagi sedih nih Yaudah yuk kita main Yaudah yuk kita jalan Yaudah kita nonton Yaudah kita ngopi Yaudah kita makan Yaudah apalah Terserah Yang jelas kita ngadu ke dia Minta dihibur Pas kita lagi sedih Nah cara ngadu ke Allah Pas kita lagi sedih Supaya dihibur oleh Allah Wajiburni ya jabar Poin yang kedua itu adalah Cari satu hobi Cari satu hobi yang bukan hanya Entertain Walaupun boleh Saya juga hobi Entertain ada Hobi kan harus Enggak harus satu kan Entertain ada hobinya Olahraga ada Hangout jalan Ada Tapi Selain ini Ini bagus semuanya Tapi tambahin satu lagi Hobi ibadah Ibadah tuh harus jadi Hobi Biar apa Biar kita tuh bisa enjoy Ambil yang paling ringan dulu deh Tapi jadiin hobi Misalnya sholat duha Atau sholat Sholat mutlak Sholat mutlak kan lebih bebas lagi nih Kapan aja Jadi pokoknya agak-agak Nganggur dikit Ah sholat Allahuakbar Itu kalau sholat Tanpa ada jadwal Bukan karena waktunya sholat Kita tuh kadang-kadang kesannya lebih Free ride loh Sholat aja Gak ada yang nyuruh Gak ada yang maksa Sholat Itu kalau jadi hobi teman-teman Sebanyak mungkin sholat sunnah mutlak Itu akan jadi obat ketika kita kecewa Tapi itu gak bisa pas kecewa baru dilakuin Harus dibiasain dulu dari sekarang Begitu nanti kecewa Itu jadi akan Kayak kita kecewa Ngopi Sedih Nongkrong Sedih Nonton Sedih Ketemu teman Sedih Main Sekarang sedih Sholat Baru nanti berlaku ayat Ya ayuhalladzina amanu Sta'inu Bisabri Wasolah Mintalah pertolongan Allah Dengan sholat Sabah